Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pondok Pesantren. Seperti Pondok Pesantren Anur Kersan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah misalnya. Meski telah berusia lebih dari 100 tahun, hingga kini masih eksis mempertahankan bangunan kuno dan metode pengajaran klasik kepada para santri. Pondok Pesantren Anur Kersan didirikan sejak tahun 1884. Bangunan Pondok Pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Nur ini hingga saat ini masih asli dan kokoh berdiri. Pondok Pesantren ini berada di Desa Tegorejo, Kecampatan Pegadon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Anur Kersan hingga kini masih menjadi tempat para santri menimba ilmu Islam. Meski telah berusia lebih dari 137 tahun, namun bentuk bangunan dengan rumah panggung ini terlihat masih terawat dengan baik. Kayu-kayu jati yang terus-terapi juga menopang struktur bangunan masih terlihat kokoh dan kuat. Rumah panggung sederah inilah yang digunakan ratusan santri untuk beraktifitas sehari-hari dan mempelajari Islam. Pihak pengurus Pesantren memang sengaja mempertahankan bangunan dan sistem pengajaran salafiyah atau klasik sejak pertama kali Pesantren berdiri. Hal ini dilakukan agar metode pengajaran hasil Pesantren tersebut tidak hilang di telan jaman. Ini berdiri sejak tahun 1884 yang didirikan oleh Al-Mukarram Simbah Geyi Ahmad Nur. Salah satu santri yang telah berusia 60 tahun mengaku memiliki pengalaman tersendiri saat belajar di pondok pesantren yang berada di pinggir Kalibodri ini. Suasana tradisional dan sejuk begitu terasa hingga membuat nyaman para santri. Di usianya yang lebih dari satu abad ini, keberadaan Pesantren Anur menjadi salah satu cikal bakal berdirinya pondok pesantren baru di kawasan Pantura, Jawa. Setidaknya, hingga kini puluhan pesantren baik yang didirikan keluarga, keturunan Kiai Ahmad Nur maupun alumni Anur telah tersebar di Kabupaten Kendal hingga Pekalongan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.